Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa Saya Linya Stalina hadir menjumpai Anda di Lintas Banwa Sepekan minggu ini kita bertemu di minggu pertama bulan Desember 2022 atau tepatnya 4 Desember 2022 Seperti biasa sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami rangkum dan akan kami sajikan kehadapan Anda Dan Pemirsa berikut kita ikuti Lintas Banwa Sepekan selengkapnya Baik Pemirsa kita mulai informasi yang pertama di Lintas Banwa Sepekan minggu ini Menteri Pertanian memanen jagung varitas unggul baru JH37 di kawasan instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian di Banjarbaru Seperti diketahui Pemirsa Pertanian menjadi kekuatan dan modal utama negeri ini yang mampu bertahan di situasi kondisi perekonomian terpuruk Untuk itu pemerintah Provinsi Kalsel ditantang memperbaiki lahan pertanian seluas seribu hektare di masing-masing 13 kempatan kota Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengunjungi Provinsi Kalsel dalam rangka melaksanakan panen jagung JH37 di kawasan instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian di Jalan ROUlin, Kota Banjarbaru Panen ini membuktikan Kalsel mampu berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan jagung nasional apalagi kebutuhan jagung nasional saat ini terus meningkat terutama untuk pakan ternak, industri pangan, dan konsumsi Mentan Syahrul Yassin Limpo mengatakan sasaran ke depan pihaknya adalah memperbaiki varitas jagung agar lebih tahan lama terhadap perubahan cuaca serta mampu beradaptasi terhadap serangan hama untuk itu ia berharap melalui panen yang dilakukan produksi yang semula 6-7 ton bisa mencapai 9 ton lebih sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani memperbaiki varitas yang ada yang tentu saja kita berharap lebih memiliki daya tahan dan adaptasi terhadap cuaca yang ada termasuk adaptasi terhadap hama-hama yang diperkirakan akan muncul di saat-saat pergantian-pergantian cuaca yang sangat ekstrim saat ini dan selain itu tentu saja kita berharap yang kemarin produksinya hanya 6-7 ton kita berharap dengan apa yang kita capai hari ini sudah di atas 9 ton mudah-mudahan seperti itu penerapannya juga di tentu pada penyebarannya kita tetap bisa bertahan sampai di atas 9 ton bayangkan kalau beda 1-2 ton itu sangat berarti bagi petani kita sekarang harga jagung antara Rp4.500.000 sampai Rp5.000.000 rata-rata dibeli Rp5.000.000 sekarang oleh karena itu kalau 9 ton berarti Rp45.000.000 kan kos produksinya itu kurang lebih Rp5.000.000 sampai Rp7.000.000 itu sudah cukup maksimal apalagi boleh ditambah sebenarnya sehingga petani kita marginnya pekerjaannya itu juga harus dihitung apa ya, ongkos kerjaan selain keuntungan harus dihitung yang kerja di situ harus sederhana dihitung dan kalau begitu kalau Rp45.000.000 kita angkatlah menjadi modalnya menjadi Rp10.000.000 dengan membayar penangkat kerjaan lebih bagus masih tersisa Rp30.000.000 per hektare nah itu berarti sangat-sangat memiliki prospek tahun depan direncanakan jagung akan menjadi prima dona selain beras terlebih dengan varitas yang ada di nilai cukup adaptif terhadap serangan hama dan perubahan cuaca potensi beras dan jagung sama-sama besar mengingat kalsu merupakan wilayah yang subur dengan lahan pertanian yang cukup luas Ahmad Ramadhani, Banjar TV dalam lawatannya ke Kalimantan Selatan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo meminta pemerintah Provinsi Kalsal harus bisa memperbaiki lahan pertanian di 13 kabupaten kota seluas 1.000 hektare di setiap kabupaten yang diharapkan sudah berjalan pada Januari tahun depan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Selatan yang selama ini bekerja keras memperkuat perekonomian Menurut Syahrul Yassin Limpo dengan potensi yang dimiliki Kalsal mampu menyumpang lebih banyak produksi beras di masa mendatang Bahwa setiap kabupaten perbaiki 1.000 hektare Pak Kadis targetmu 1.000 hektare ya kalau bisa di luar daya existing yang ada supaya ada kelihatan kemajuannya tapi kalau kau tidak poligronnya kau perbaiki 1.000 hektare itu berarti kau bagikan uang rakyat 30 miliar 30 miliar dalam 100 hari kalau 2 kali panin berarti 60 miliar kalau 3 kali panin berarti 90 miliar saya berharap ini satu bulan rencanakan Pak Gerd Januari mulai start Pak Gerdian semua ikut menengani di sini saya mau mencoba sama dengan waktu saya jadi gubernur di Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan itu tumbuh di atas 7,2% setiap tahun lebih dari nasional yang cuma 5-6 7,2% bahkan pernah 9,1% sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura Kalso Syamsir Rahman menjelaskan ada 200 hektare dari total 600 hektare yang kini memasuki masa panen raya produksi beras kalso bahkan bisa surplus sampai 42.000 ton serta menjadikan kalso sebagai satu-satunya provinsi di Kalimantan yang mengalami surplus beras beras kita di angka 7.958 ton kemudian nanti sampai dengan Desember ada 11.539 ton totalnya adalah hampir 20.000 ton yang siap dilepas Pak Menteri yang kami hormati ada serangan tumbuh di tempat kami tapi tidak mengakibatkan pusopak hanya 600 hektare dari 200 sekian hektare yang kita lakukan panen seratus kita 42.000 ton angka statistik yang menyatakan demikian namun sebenarnya kami juga lebih dari itu Pak perhitungan kami berdasarkan PDPS adalah 150 Pak namun ada luas baku sawah kita yang belum terhitung oleh Badan Pusat Statistik dan ini sudah kami ajukan ke BIK dan sudah diakui nanti masuk pas kita 55.000 hektare itu akan menambah kemudian beras kita adalah paling banyak beras premium dan ini sudah menjadi selera kita dan ini adalah harga yang terbaik untuk petani dan ini tidak mampu dibeli oleh bulok karena bulok hanya dengan harga 8.300 harga kita adalah untuk petani beras premium adalah sekitar 14.000 jadi ini petani tidak melepas kalau tidak harganya seperti itu Ahmad Ramadhani Banjar TV Pemirsa dari Kabupaten Tanah Bumbu Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional meninjau langsung jalan yang putus di kilometer 171 Satui Barat Putusnya jalan nasional di kilometer 171 di Kabupaten Tanah Bumbu lantaran berdekatan dengan aktivitas pertambangan batu bara terus mendapat perhatian dari anggota DPRT Kalimantan Selatan seperti belum lama tadi Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsel bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional meninjau langsung jalan yang longsor tersebut dari hasil pantauan Komisi 3 sejak putusnya jalan tersebut pada 10 Oktober lalu hingga saat ini dinilai belum maksimal dalam melakukan upaya perbaikan pembangunan pada tahap penyiringan ini yang dibantu PT. MJAB sudah berhenti sejak 3 minggu tanpa pemberitahuan sebelumnya padahal sebelumnya telah dilakukan rapat dengan PT. MJAB dan Arutmin keduanya telah sepakat untuk segera menindak lanjuti pasca kejadian longsor tersebut namun sayangnya fakta di lapangan diakui tidak sesuai dengan harapan persoalan ini kita melihat bahwa gak bisa kita semata-mata melihat untuk mencari pemecahan masalahnya mengatasi persoalan ini hanya dengan pihak binamarga ya binamarga yang orang ini gak bisa dalam hal ini dari badan dari Balai Jalan Nasional gak bisa seperti ini karena ini persoalannya bukan kasus bencana alam yang bisa ditangani dengan segera meskipun harapan masyarakat seperti ditutupkan masyarakat seperti itu tapi tidak memungkinkan mencapai secepatnya dilakukan perbaikan terhadap jalan ini seharusnya menurut saya secara apa ya tanggung jawab moral tanggung jawab sosial dari pihak penambang terutama yang izinnya berhimpitan dan malah masuk ke jalan nasional ini mereka harus ikut bertanggung jawab mengingat masih belum selesainya permasalahan tersebut Hasanuddin Murad akan segera melaporkan hal itu ke kementerian PUPR dan ke DPR RI Muhayel Banjar TV kita beralih ke informasi lain pemirsa program revolusi hijau yang terus digelorakan Gubernur Kasel kali ini menanam 4.000 bibit jenis lokal dan langka seperti ulin, meranti, dan mahoni serta pohon buah-buahan di kawasan Tahura Sultan Adam Kabupaten Banjar acara penanaman bersama Paman Birin digelar dalam rangka mendukung dan menggelorakan semangat revolusi hijau kaso yang telah dicanangkan Gubernur Sah Birinur sejak tahun 2017 serta hari menanam pohon Indonesia tahun 2022 penanaman dibagi menjadi 4 blok dengan total 4.000 jenis tanaman meliputi 1.000 batang jenis mahoni dan 3.000 jenis tanaman buah-buahan dan langka seperti Kasturi, Jambu Agung, Binturung, Tandu Ringit, Kapul, Gitaan, Mundar, Ramania, Rambai, dan Kalangkala sehingga ke depannya dapat berfungsi sebagai area konservasi sekaligus edukasi Paman Birin mengajak semua pihak untuk menyukseskan gerakan revolusi hijau karena menanam pohon menjadi sedekah bagi lingkungan dan kehidupan umat manusia menurutnya sinergi yang baik antara pusat dan daerah perlu dilakukan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sementara penghargaan yang diterima menjadi pelejut semangat untuk terus berkontribusi positif dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Lalu bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam suasana seperti ini apabila kita tidak berusaha atau bergerak atau berdiam saja Sudahlah Sudahlah ase ada musih ada daerah ase pas asa bapak ibu hadirkan yang berbahagia yang jelas pada hari ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kita kepada semua kita yang peduli terhadap lingkungan Kami menyampaikan penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Bapak Gubernur Kanbatan Selatan yang telah membina dan mendorong penyeluh kehutanan beserta jajaran Bapak yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Pada kesempatan ini pula kami juga memberikan apresiasi kepada para penyeluh kehutanan suaranya masyarakat atas dedikasi yang tinggi terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak selama ini dan ke depan tetap dilaksanakan di seluruh kabupaten kota dengan KPH sebagai motor penggerak di tingkat tapak hal ini sejalan dengan gerakan revolusi hijau yang merupakan aksi nyata dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan untuk perbaikan lingkungan menanam, menanam, dan menanam untuk anak cucu kita kegiatan penanaman akan terus dilaksanakan secara masif dengan melibatkan multi pihak di Provinsi Kalimantan Selatan Pada penanaman ini juga diserahkan penghargaan masyarakat peduli api terbaik penyerahan program 3.000 pohon buah langka dari PLN penyerahan atribut penyeluh kehutanan swadaya masyarakat penyerahan penghargaan kepada Lanal Banjermasin atas upaya penggagalan penyelundupan satu endemik asli Papua di wilayah kerja Lanal Banjermasin Ahmad Ramadhani, Banjarat TV Pemirsa tetaplah bersama kami